Mas Hadi bagus. Bagus banget, nakit gue kan. Nah, yang kedua. Nakit gue keren banget. Wall tap, wall tap, Gem. Alam gode. Oke, Gaby, apa kabar nih? Halo, baik om. Ketemu lagi nih di acaranya RCTV. Enggak. Untuk skill battle challenge. Dari Helihan. With Helihan. Ketemu lagi bersama gue, Levi KW3. Bang Lev, ada yang berubah kayaknya nih. Iya, kurus banyak pikiran. Jadi kita hari ini mau nge-challenge siapa nih game enaknya? Kita hari ini punya penantang. Ada 6 orang ya, salah satunya. Ucub ya, Ucub. Kita ketemuin sama siapa ya kira-kira. Mas Hadi ya, Mas Hadi kali. Mas Hadi ya. Mas Hadi ya. Berarti kita ini sekarang di episode ke-6. Iya. Skill battle challenge antara Ucub dan Mas Hadi. Gimana nih, oke? Oke. Sampai ketemu nanti ya, Om. Oke, oke. Kita ketemu sama drivernya. Oke, sekarang itu udah ada mas Hadi. Kita coba tanya-tanya nih. Berani nggak ada ya? Berarti nggak? Mas Hadi. Wih. Wih, apa kabar nih? Wih, sehat alhamdulillah. Oke, kita sekarang udah sama Mas Hadi nih. Iya. Kita coba berani nggak kita skill battle challenge. Ya, berani lah. Saya ini tim pabrikan. Wah, tim pabrikan. Tidak ada tim pabrikan. Tidak ada yang apa-apa, kita teman-apa, apa namanya? RRT sama elite. Jadi joki aja, joki tembak. Sekarang gue disuruh bawa si tole nih. Jadi udah siap banget nih Mas Hadi nih. Coba kita panggil lawannya kita. Bro, bro, you cut. Mana? Ucut dari MRT. Gimana nih Kang hari ini? Kita challenge skill battle lawan Mas Hadi. Udah siap belum nih? Siap. Siap ya? Siap nih. Persiapannya apa nih, Om? Masang baterai? Terus? Sarapan, sarapan udah. Doa ibu? Doa istri? Itu penting. Penting ya? Iya, oke. Oke, kita langsung suruh ke Devastain aja, Gem. Sampai ketemu di Devastain ya, Om. Oke, Sekarang para penantangnya udah siap di Devastain ya. Kita langsung tentuin aja siapa leader, siapa CSR ya. Atau kita perlu kenalin dulu nih? Kenalin. Om Ucup juara satu Singapur TDS yang kemarin ya. Waduh, Mas Hadi. Mas Hadi udah ranking satu nasional udah ngediragukan lagi nih, Gem. Satu bandi satu nih ya. Satu bandi satu. Oke, oke. Kita suite ngaduin siapa leader, siapa CSR yang menang leader. Oke. Oke, Mas Hadi leader duluan. Kalau juri udah ada siapa nih, Om? Jurinya kita udah ada Opa, biasa, ditemani sama Agathol. Karena ini ditemenin sama Sepuh. Oh, kita kasih tau dulu nih, Gem. Jadi kita ini ada tiga babak ya. Jadi kita leader Chaser kan gantian biasa. Jadi kita ada tiga kali main. Jadi perebutan siapa yang duluan dua kali menang. Oke, siapa. Jadi tiga kali kesempatan ya. Ya, tapi kalau udah menang dua berturut-turut, ya udah dua kali aja. Oke, kita langsung aja, Gem. Drifter ready? Ready, ready. Dua, satu, go. Oke, inisiasi yang cukup baik dari Ucup. Angle yang sangat besar. Hei, kit gue sangat nih. Hei, kit gue sangat nih. Hei, kit gue sangat nih. Hei, jarak masih oke nih. Masih rapet nih. Hei, ada sentuhan sedikit dari Ucup. Oke, finis. Oke, untuk renung pertama ini gimana nih, para juri nih? Saat ini, kita keep dulu ya. Kita tunggu di run kedua ya. Oke. Drifter ready? Yes, ready? Dua, satu, go. Oke, kita lihat jalur lurusnya nih. Tadi ada sedikit ketersenggolan. Tadi ada over apa? Tacing-tacing. Tapi kita lihat nih, juri gimana pendapatnya ini. Wah, ini pusing-pusing. Ini pusing-pusing. Ini pusing-pusing. Ini pusing. Tapi, gue milih Hadi. Mas Hadi. Kalau gue milih one more time. Awalnya lead-nya Mas Hadi bagus. Bagus banget. Nah, yang kedua, Ucup biasa aja, tapi Mas Hadi ada kacing. Kalau gue pikiran OMP. Oke, kalau gue, kenapa gue milih Mas Hadi? Karena pertama, Mas Hadi bagus. Ucup ketinggalan, tapi dia bisa kecap di stepping point yang ke-1. Nah, tapi run keduanya, tadi Ucup agak ngebam di situ tuh. Makanya langsung kabur kemari. Jauh banget ya, langsung kan? Karena sebenarnya ngebam tuh. Langsung menggunakan tenaga roket. Plus, sampai di sini, agak cutting line nih. Harusnya keluar. Ucup tuh malah ke tengah. Makanya agak nyenggol. Teg tadi sehadinya. Gitu. Overall, itu sih pilihan gue, Mas Hadi. Jadi, Opa, Mas Hadi, Agatot One More Time. Kalau gue tadi, ngeliat run pertamanya, lirinya bagus banget ya, Mas Hadi. Nah, yang di kedua tuh sebenarnya menurut gue sih 0-0 ya. Karena yang satu ngebam di, yang satu koreksinya parah banget. Jadi, unggul di run pertama untuk Mas Hadi. Jadi, pilihannya? Mas Hadi. Mas Hadi. Mas Hadi 2 poin. Dan One More Time. Jadi, Mas Hadi di babak pertama. Jadi, 1-0 Mas Hadi. Oke, masuk babak kedua ya. Kita tunggu di babak kedua. Oke, tadi di babak pertama dimenangin oleh Mas Hadi. Kita lihat sekarang di babak kedua nih. Oke, Mas Hadi sebagai leader dan Ucup sebagai chaser. Oke, Drift ready? 2, 1, go! Oke, nice. Ini Ciasi. Wall tap, wall tap, guys. Oke, kita lihat manjinya. Wih, cakep. Ayo, Cub. Dipress lagi, Cub. Di lebih deketan lagi, Cub. Oke, kita lihat finish-nya. Jelas, itu sih jelas. Jelas. Jelas kayaknya. Oke. Kita giluran. Oke, kita giluran. Nanti konsisten banget udah. Run ke giluran. Coba. Oke. Oke. Kita lihat nih ya. Run kedua. Di babak kedua nih. Drift ready? 2, 1, go! Ternyata Ucup gak mau kalah lainnya, Gem. Hari aman aja. Gue udah bilang yang teman lagi. Jangan, gue udah bilang. Gila, gila, gila. Gila, gila. Gila, gila, gila. Gue dulu. Gue pusing sih. Tipis-tipis, tipis banget. Tipis-tipis. Pertama, Mas Haji ngelead-nya bagus. Ucup. ECC-nya juga konsisten. Yang kedua, dibantai lagi sama Ucup nih. penelitnya bagus ini apa tadi juga agak ada koreksi sedikit kalau gue sih tipis nih ya kalau gue untuk yang kedua ini kenapa? run pertama masat bagus leadnya bagus konsisten tapi ada sedikit koreksi disini nih kayaknya agak over gedrop langsung ya itu stall gedrop gitulah sama proximity gue sebagai driver lebih di bekerja sama Ucub ya tapi Ucub leading cakep lainnya cakep sampai lebih lebih nempel lagi tadi nempel tapi kurang nggak kayak Ucub jadi Ucub kalau lu udah nggak usah dihitung kalau gue sih tadi ngeliatnya pas leadingnya aja duduknya bagus cuman Mas tadi tadi agak-agak naik curve kan jadi Ucub lebih bersih aja jadi Ucub Ronda kedua Oke ngeri banget posisi sementara nih imbang satu-satu ini tinggal kita lihat nih babak terakhir penentuan siapa nih paling oke nih oke oke siap drifter ready just ready 2 1 go oke masih oke nih cara lainnya nih kita lihat bukan pertama tadi oh nice oh impressive sekali chasing dari Ucub Oh ngeri-ngeri Oke kita lihat penentuan nih run kedua di babak ketiga nih Oke Drifter ready 2 1 go Kita lihat performa Utup sebagai leader Woh Woh Mepet terus Geb Gak dikasih ampun dihabisin lainnya Geb Woh 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 Sayangba Woh 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 ya ini udah jelas mas hati ya, cuman kalo dia ga ngebump gue kalo gue one more time ya kalo dia ngebump disitu ya, start dari situ dia ga ngebump, harusnya one more time bagus dodoy, cakep, line nya sama, konsisten, rapet nya sama, cacing ini gue sayang tetep hoknya di tole 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 tapi kalo tadi ga ada kejadian ngebump, gue justru malah lebih milih ucup karena pas leading Mas Tadi kayak drop speed banget disana tuh tapi ya nasib berkata lain mas Hadi masuk oke sekarang kita udah ketemu pemenangnya nih dari episode ke-6 yaitu Mas Hadi, selamat Mas Hadi oke sekarang kita kasih hadiahnya dari Helihan alhamdulillah dapet gopro, bisa buat bodi baru nih jadi buat bodi baru Hadi kegiatnya apa nih, bisa menang kayak gitu tuh? jarang latihan, jarang main jadi harus jarang latihan, biar bisa menang? iya biar bisa menang oke, info bagus ya jarang latihan, jarang main bener-bener, biar ga bosen biar ga bosen sekali aja oke sekali lagi, terimakasih Mas Hadi sampai ketemu di babak selanjutnya bye 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 bye